hasil dari integral 8x kurang 4 per 2x ditambah 1 dx sama dengan titik nah untuk bentuk soal ini kalau ini kan bentuk integralnya berarti kita menggunakan cara integral parsial gitu kan kita gak bisa gunakan cara integral substitusi untuk mengerjakan soal ini tapi kali ini aku mau jelasin ke kalian ini tuh bisa dikerjakan tapi gak pakai integral parsial gitu jadi caranya seperti ini integral 8x kurang 4 per 2x ditambah 1 dx ini kita ubah bentuknya ini jadi mirip-mirip ke 2x ditambah 1 gitu jadi kan mengarah ke 2x ditambah 1 jadi gini maksudnya gini ini kan 2x ditambah 1 ini 8x kurang 4 nah karena kita berfokusnya berjadi 2x ditambah 1 gitu ini kita harus lihat bahwasannya ini ujungnya kan 2 ini ujungnya 8 berarti berjadi 8 jadinya dikali 4 jadinya 8x ditambah 4 jadinya kalau diubah menjadi integral 8x ditambah 4 per 2x ditambah 1 nah ini kan 8x ditambah 4 ini 8x kurang 4 biar 4 ini jadi minus 4 berarti kan harus dikurang 8 gitu kan berarti 8 dx jadi seperti ini maksud aku supaya kita lebih gampang gitu atau lebih cepat untuk mengerjakan soal integral ini gitu jadinya kalau dilanjut berarti kan sama dengan integral ini kita pisah kita pisah yang ini gitu tersendiri gitu jadi 8x ditambah 4 per 2x ditambah 1 dikurang 8 per 2x ditambah 1 dx sehingga ini sama dengan nah ini kan tadi apa ya ini itu kan tadi 4 dikali 2x ditambah 1 kan berarti kalau dibagi sama ini berarti jadi 4 gitu ya jadi integral 4 kurang 8 per 2x ditambah 1 dx nah kita coba pisahin mas-mas integral ini seperti ini integral 4 dx dikurang integral 8 per 2x ditambah 1 dx nah jadinya ini kan kita bisa jawabkan jadinya integral eh sorry jadinya 4x gitu kan soalnya kalau integral 4 dx berarti 4x sementara ini berarti kita gunain cara integral substitusi jadi kita misalkan disini u nya adalah 2x ditambah 1 jadi du nya berarti kan d 2x ditambah 1 jadi du nya jadi diferensialkan ini berarti kan 2 dx gitu kan sementara yang dibutuhkan disini 8 dx berarti kita kali 4 jadinya 4 du sama dengan 8 dx sehingga integral ini jadi sama dengan integral 8 dx itu tadi 4 du per ini tadi kita misalkan u gitu kan jadinya kita pindahin ke samping integral 4 nya jadi 4 integral 1 per u du jadi sama dengan 4 kali ini kan integral 1 per u du itu kan len u kan atau len harga mutlak u kan len harga mutlak u plus c dimana u nya tadi adalah 2 x plus 1 berarti sama dengan 4 kali len harga mutlak 2 x plus 1 ditambah c jadi kita substitusin aja ke sini jadi dikurang 4 kali len 2 x plus 1 ditambah c gitu kan oke nah ini kan kita bisa kelompok ini kan ada 4 yang sama berarti kan kita bisa keluarin 4 nya jadi 4 kali x kurang len harga mutlak 2 x plus 1 ditambah c nah jadi inilah jawabannya gitu nah kalau kita lihat di opsi jawabannya jawabannya berarti dodol gitu ya soalnya ini ada 2 di jawaban gak ada 2 berarti jawabannya dodol gitu nah kalian bisa langsung screenshot catatannya ini terus lanjut ke sini oke sampai jumpa